Bro bro, iya bro Ada barang baru nih, apaan tuh Premium Organic Cotton dari Cotton Week Di review ga nih, di review dong Makanya itu let's, gue mau burn it down kebiasaan deh Montekin aku kalau gak ada di sebelah gue sih Tadi taro mana modnya ya, nah ini dia Makanya itu, let's burn it down Yo what's up ya first Banyak banget cuy Uapnya banyak banget dong Yo what's up ya first, dimanapun kalian berada Ya, seperti yang gue bilang tadi di awal Pada kesempatan kali ini gue bakal review Cotton Week Jadi ini Premium Organic Cotton Dan brandnya ini dari Cotton Week Ini gue gak tau ya kalau di luar Bogor Udah ada atau belum Cuma kalau untuk di Bogor Ini udah ada di beberapa tempat termasuk toko gue Menurut gue ini adalah salah satu kapas yang gila banget cuy Dan gue bisa bilang bahwa kapas ini adalah Cotton Kendo Killer Mau tau alesannya kenapa? Yuk kita bahas dan kita review First of all, kenapa gue bilang Cotton Week ini adalah sebuah Cotton Kendo Killer Itu karena harganya Kalau lo ngobeli Cotton Kendo Pasarannya ada di sekitar 70 atau 80 Kalau lo dapet yang di bawahnya Hati-hati ya, gue cuma ngeri itu klon Terus gue rada lupa sebenarnya Cotton Kendo tuh dapetnya segimana 80 ribu Cuma kalau ini 30 ribu udah 20 slice Dia jadi mainannya per slice Dan kita dapet 20 slice Kalau untuk gue pribadi Satu slice ini Ini gue bisa pake buat 2 kali coiling dual coil Jadi untuk satu coilnya gue pake segini Dipotong menjadi 2 Ini dipotong jadi 2 kayak gini Setengah-setengah Terus untuk diameter 3 Untuk diameter 3 biasanya gue ambil sekitar segini nih Ini kalau lo bisa liat Cuma sekitar segini aja lo tinggal cacah aja kayak gini Terus baru lo lilit Karena gue biasanya emang sering rada padet gitu Lo lilit Baru masukin ke coilnya Kedua Daya serap Daya serap kalau yang gue rasakan Men dari priming aja seharusnya lo udah tau Daya serap sebuah kapas Ini kasarnya gak gue priming pun Si kapas ini gak gue priming By the way gue udah pake ya Ini gue setiap hari udah pake cotton wig Jadi yang lo liat ini adalah pengalaman gue 3 bulan terakhir pake kapas ini terus Gue belum pernah gonta ganti kapas Kecuali gue minta kapas di orang lain Karena pada saat itu gue tidak bawa kapas Untuk daya resap gue akuin men Dia ini gak sehalus atomics Tapi untuk daya serapnya lo bisa bandingin dengan atomics Dan dia lebih better Terus alesan yang ketiga Cotton wig ini memberikan ability yang hanya tersedia pada saat itu di cotton kendo Yaitu ketika kering lo tidak akan merasakan dry heat Nah mungkin kalau di cotton kendo lo masih ngerasain sedikit manis-manisnya Kalau di cotton wig ini yang lo rasakan hanyalah hambar Bukan dry heat yang terlalu nyegerak di tenggorokan cuy Yang ketiga adalah daya serap Kenapa gue bilang daya serap doi lebih juara daripada cotton kendo Jadi ya gue pernah pake cotton kendo Itu primingnya 7 kali priming aja kasarnya Masih ada sedikit rasa kapas gitu loh Ini gue priming tuh cuma kayak sekali tetes Terus langsung gue burn Itu si liquid langsung nyerep man Cepet banget nyerepnya dan cepet banget ilang rasa kapasnya Sedangkan cotton kendo 7 kali priming Itu kadang masih ada rasa kapasnya gitu loh Ini mabuk dan lamanya priming ini menyebabkan liquid yang terus-menerus dikuras Kita dripin lagi ampe becek Priming lagi Dripin lagi ampe becek Priming lagi Itu gue udah berulang kali dan Ya untuk vapor scary kayak gue Yang duitnya gak terlalu banyak Sponsor gak ada Ya ini lumayan mubajir men Gue harus priming 7 kali Lebih buat dapetin flavornya di kapas itu Dan gue pernah nyobain juga Cotton wig tanpa di priming Itu rasa kapasnya samar-samar bahkan gue gak merasakan sedikitpun rasa kapas disitu Jadi ini membuktikan bahwa daya resapnya ini cepat banget men Dan ya mungkin kalo udah tau brother cotton Brother cotton juga punya ability yang sama dengan cotton kendo Cuma harganya 40 ribu untuk 20 slice Sedangkan dia nawarin 30 ribu untuk 20 slice Jadi ya gue bisa bilang bahwa Untuk vapors-vapors scary seperti gue Ya ini udah enak cuy Lo cukup bawa 30 ribu Ini udah ready buat nge-charge flus selama sebulan Jika lo ganti kapas setiap hari 20 slice dibagi 2 Iya kira-kira sebulan cuy Sebulan lebih Kalo gue sih biasanya Beli cotton wig ini pasti sebulan sekali Dan abisnya itu pasti dihitungan sebulan Tanpa gue minta-minta kampas orang lain Dan ya that's the reason Kenapa cotton wig ini bener-bener recommended buat kalian beli Untuk saat ini sih masih dikit ya Masih dikit toko-toko di Bogor yang menyediakan kapas ini Si cotton wig ini pengen masukin ke mana-mana gitu Cuma problemnya kan Banyak toko yang gak mau kayak punya saingan Karena mereka udah punya brother cotton Pasti kalo ada brother cotton Terus tiba-tiba ini masuk Dia bisa lebih laku daripada brother cotton Kenapa? Karena harganya 30 ribu, 40 ribu Ya pasti gue lebih milih yang 30 ribu Sebagai rakyat Indonesia yang we love cheap Bahkan free stuff Ya gue lebih milih ini Ketiba angkatan kendo Tok juga ability-nya beda dikit Dan gue ini gak muluk-muluk amat Dan ketika kering gue gak expect rasa yang masih ada disitu Yang penting gue gak ngerasain dry heat Jadi ya itu dia tadi review dari gue Ini kapas gue recommend banget ke kalian Kalo kalian mau beli Dan kalo misalkan lo mau beli kapas ini Lo bingung kemana Karena dia belum penyebarannya belum luas Kalian bisa request ke toko Tempat kalian sering Tempat kalian sering beli fake stuff Bang gue mau request coba masukin cotton wig Atau misalkan kalo lo sekedar mau coba-coba Lo bisa beli di Mark Vapor IG-nya nanti ada di deskripsi Dan ada di penghujung video ini Dan ya segitu aja review dari gue kali ini Gue minta maaf banget Kenapa kita gak pake set yang biasa di belakang sini Di belakang udah nembaknya ke arah gue Jadi ini sebaliknya lo ngeliat layar komputer Tripot gue lagi patah cuy diminin kucing gue Dan itu udah gak bisa sama sekali di lem Gue udah coba buat lem Copot lagi-copot lagi Nama gue Lio Kamara Putra And Bye Sub indo by broth3rmax